Pola chart Guys, hari ini kita akan membahas apa itu pola chart klasik dan bagaimana memanfaatkannya. Seperti biasa bersama saya Albert dan ditemani oleh Pak Dwi. Hai. Halo Pak. Langsung aja nih Pak, aku mau udah penasaran banget. Sebelumnya kan kita udah bahas soal pola candlestick. Betul kan? Betul. Tapi ini ada satu lagi Pak, pola chart yang belum sempat kita bahas. Bisa dijelisin nggak Pak? Sebenarnya pola chart itu apa sih? Nah ini dia. Kalau kita belajar tentang trading, sebetulnya pola ini paling sering dipelajari pertama kali. Karena tanpa menggunakan indikator. Kemudian pola-pola ini bisa dikatakan classical pattern. Pola-pola chart yang klasik sangat lama sudah dipelajari. Jadi kayak udah klasik itu bisa banyak digunakan dari dulu gitu Pak? Iya. Awal-awal sebelum kita beranjak ke pola-pola yang modern. Iya kan? Nah pola-pola klasik itu sebetulnya membaca pola yang akan terjadi kemudian hari. Atau mendeteksi pergerakan harga yang akan terjadi di depan. Wah bisa diprediksi itu Pak? Bisa diprediksi karena punya tingkat probability. Hmm jadinya sebagai trader kalau bisa menguasai pola chart ini bisa membantu lah Pak ya. Iya. Untuk kira-kira cari kuantinya gimana? Iya betul. Nah maka dari itu pola ini tujuannya untuk melihat potensi entry seperti apa? Di mana? Potensinya naik atau turun? Oh itu pertama itu Pak? Proses entry-nya? Berarti potensi arah ya. Kemudian potensi entry. Proses entry itu angkanya di berapa. Oke. Angka masuk di berapa. Kemudian ada potensi untuk kabur. Kabur maksudnya gimana itu Pak? Oh kabur? Tp. Tp maupun stop loss. Keluar dari market. Exit strateginya gitu Pak ya. Exit strateginya seperti apa. Jadi pola ini bisa dibaca tuh. Hmm jadi benar-benar yang pertama kita bisa baca arahnya. Mau naik apa turun. Dari situ kita juga bisa tahu posisi masuknya itu yang paling optimal gitu Pak ya. Yang paling optimal. Paling optimal. Paling enak. Di mana masuknya. Karena apa? Kan ada pola Tp dan S-nya membaca faktor risiko. Hmm jadi yang ketiga nih buat kaburnya nih Pak ya. Iya betul. Langsung aja nih Pak. Pola chart pasti tidak sedikit dong. Tidak ada banyak kan Pak. Ya maka dari itu kita polanya dibagi tiga juga. Dibagi tiga polanya ya. Bagi tiga. Pola reversal. Pola pembalikan arah ketika sudah terjadi kejenuhan arah. Reversal. 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 Berbalik gitu kan. Ketika dia trend up. Balik trend down. Oke. Ketika trend down. Balik trend up. Oh. Jadi tuh bener-bener reversal itu maksudnya kalau lagi naik. Kalau tiba-tiba reversal. Balik arah turun. Iya. Kemudian ada lagi pola-pola yang akan melanjutkan pola yang sudah terjadi sebelumnya. Continuation pattern. Pola-pola yang melanjutkan pola yang sudah terjadi. Maksudnya gimana Pak? Misalnya polanya sekarang dalam keadaan turun. Ya. Dia terhenti. Nah terhenti membutuhkan suatu pola tertentu. Kemudian akan melanjutkan pola turunnya tadi. Oh itu aja bisa kebaca tuh Pak. Bisa kebaca. Bisa kebaca. Itu udah pertama reversal. Continuation. Continuation. Terakhir apa nih Pak? Yang terakhir pola bisa naik dan turun. Sebut juga pola bilateral. 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 Ini bisa berbalik ke atas. Atau bisa melanjutkan penurunan. Dan kebalikannya. Tapi nih Pak. Kalau kita ngomongin soal pola. Pasti kan enaknya. Langsung dari gambarnya dong Pak. Biar keliatan jelas. Langsung praktek ya. Iya. Dari yang mungkin kita berurutan aja Pak. Dari yang paling awal dulu yang reversal pattern. Reversal pattern yang paling sering dilihat. Pertama adalah double top. Double top. Double top. Terdiri dari kenaikan. Kemudian dia terjadi koreksi. Melanjutkan kenaikan lagi. Mendekati harga tertinggi tadi. Ya kan. Ada swing high yang terbaca. Kemudian mendekati harga swing high yang terbentuk. Ini kalau aku lihat jadinya. Gambarnya tuh kayak dua bukit gitu Pak ya. Ya dua bukit atau huruf M. Huruf M. Paling gampang nggak diinget ya Pak. Huruf M. Udah double top huruf M. Kemudian harga balik lagi. Terkonfirmasi dengan. Dia menembus ada swing low yang ada disini. Oh. Di konfirmasi. Berarti double topnya udah jadi. Ini garisnya yang merah nih. Artinya apa nih Pak. Garis merah itu. Dia garis terendah yang sudah terjadi. Atau swing low yang sudah terjadi seperti ini. Nah ini dia udah terjadi. Berarti disitulah entry. Tapi ini harus menunggu menyentuh garis merah lagi nih Pak. Akhir bukitnya. Terkonfirmasi. Terkonfirmasi. Kalau konservatif ya menunggu. Tapi kalau kita transaksinya spekulatif. Ya mendekati harga tertinggi sebelumnya. Masuk posisi. Ya berarti bukitnya baru jadi satu setengah. Sudah masuk lagi. Kenapa? Sudah terbaca. Stop lossnya di wilayah-wilayah itu. Kalau salah. Di bawah. Oke. Jadi setiap kali kita masuk posisi. Kan kita harus antisipasi nih. Antisipasi kesalahannya seperti apa. Untuk membaca. Kekuatan dana kita di berapa. Oke oke. Untuknya M. Double top. Gampang diinget. M. Nah berikutnya Pak. Berikutnya. Double top berarti kan ada yang. Double bottom. Lawannya. Kalau di atas double top. Kalau di bawah double bottom. Double bottom. Sama aja sih sebetulnya. M terbalik. M terbalik. W. W. Kemudian ada lagi yang paling sering dipakai. Adalah head and shoulders. Sampo. 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 Apa gimana itu Pak? Gue samponya ya. Hehehe. Hehehe. Head and shoulders. Jadi ada 3 bukit yang terbentuk. 3 bukit. Dimana bukit yang paling kiri. Ya paling kiri. Paling kiri. Kemudian ada head. Head itu adalah bukit yang tengah. Lebih tinggi daripada. Agak tertinggi yang sebelumnya. Kemudian turun lagi. Naik lagi. Tapi tidak mampu kenaikannya itu. Untuk menyentuh harga tertinggi yang di tengah. Bukit yang di tengah. Swing high yang di tengah. Kemudian dia balik lagi. Ke bawah. Sehingga. Harga. Yang swing low 2. Yang swing low terbentuk ini. Kita tarik garis. Itu disebut dengan necking line. Disitulah entry market. Necking line. Necking. Necking. Leher. Leher. Oh. Nah. Stop loss nya. Juga dijaga. Dimana. Biasanya kita tempatkan di harga right shoulder. Right shoulder. Ya. Kalau mau berisiko. Supaya jangan terlalu kena. Ya. Di kepalanya gitu. Di swing high yang tingginya gitu. Kalau pernah ambil resiko lebih tinggi gitu Pak. Ya. Tapi ini artinya. Jelas nih Pak. Kenapa namanya head and shoulder. Karena ibaratnya itu yang bagian tengahnya itu. Lebih tinggi itu. Kayak kepala nya. Tapi ditemani sama 2 bahu. Betul. Nah ditemani sama 2 bahu. Habis bahu kanannya itu. Kemungkinannya turun nih Pak. Ya. Ini paling sering orang masuk posisi di pola-pola seperti ini. Karena tingkat probability nya lebih tinggi. Hmm. Reversal. Pola reversal. Reversal. Probability maksudnya nih konfirmasi nya Pak. Konfirmasi pola ini lebih tinggi. Meskipun ada teori lagi. Nanti akan kita bahas nih. Kedepannya. Udah dalam smartphone ini konsep. Smartphone konsep. Nanti aja tuh Pak ya. Nanti aja. Fokus dulu nih Pak. Reversal pattern dulu nih Pak. Ini dipakai juga nih kayak gini. Oke. Kemudian ada yang disebut rising width. Ini reversal juga. Reversal juga? Rising width. Ketika dia naik. Kemudian mengerucut. Swing high, swing low nya mengerucut ke arah atas. Kemudian harganya turun ke entry nya harga ke support. Ke garis trend line yang di bawah. Itu garis support nya. Ya. Dia turun. Benar pernah kita bahas juga tuh Pak. Ya. Di video yang kita ngebahas strategi trending ya Pak. Ya trending. Itu kan berbalik lagi. Top loss juga agak sama. Kita tempatkan mendekati harga tertinggi sebelumnya. Yang tertinggi banget. Di sini. Jadi ini simple nya tuh buat kita yang belum ngerti. Ngehapalin tuh kayak. Ibaratnya rising ya lagi naik. Wedge nya mengerucut gitu Pak. Mengerucut. Naik tapi mengerucut bentuknya. Ya. Ini ada kemungkinan untuk turun artinya. Ya. Turun. Ya kan. Kemudian ini semua yang tiga-tiganya ini ada terbalikan yang tadi. Ada double top berarti ada double bottom. Nah kalau yang heathen shoulder ada apa? Heathen shoulder. Intus heathen shoulder. Waduh. Gimana tuh Pak. Ini. Wih kebalik sama aja. Oh. Tapi di bawah gitu kan. Kayak orang kebalik nih Pak. Iya kebalik ya. Nah yang rising width juga ada. Falling width kalau di bawah deh. Oh gampang nih Pak. Kalau rising nya naik ya. Falling itu aja turun. Abis itu harganya naik. Ini yang reversal. Gampang nih Pak. Ngapalin nya jadi mudah ya. Ya. Cuman 6 aja sebetulnya yang kita pakai. Seperti yang sering kita pakai. Tapi sebenarnya lebih. Ya lebih. Banyak. Lebih banyak. Tapi yang sering dipakai. Cuman itu. Oh ini emang sengaja kita kasih tau kalian tuh. Yang benar-benar sering dipakai. Sering muncul. Yang probabilitasnya bagus gitu ya. Gampang-gampang aja deh gitu kan. Nah. Kemudian ada juga yang disebut dengan pola continuation. Berlanjut. Berkelanjutan. Nah. Biasanya yang tadi. Pulling width juga. Bisa dijadikan cara untuk melihat. Pola-pola ini. Berkelanjutan apa enggak gitu kan. Nah. Kalau dia dari bawah. Dari bawah nih. Dari harga dari bawah. Ada pola falling width yang terjadi. Ya. Benar-benar dia breakout ke atas. Di harga tertinggi ini. Ya kita masuk di situ. Hmm. Stop loss nya yang ada di bawah gitu. Oke 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 oke. Jadi tergantung nih. Dia breakout ke atas atau ke bawah gitu Pak. Ya kalau ke bawah berarti udah besar. Kalau ke atas dia mau lanjutkan. Ya ya ya. Meskipun namanya sama-sama falling width. Tapi kita ngelihat dia breakout. Trend awalnya ke mana dulu. Trend awalnya ya. Trend awal dari bawah. Ada falling width. Lalu breakout ke atas. Berarti lanjutkan ke atas. Hmm. Kalau trendnya dari bawah ke atas. Terus ada falling width. Terus ya. Ke bawah itu reversal. Reversal. Oke. Ya kan. Kemudian ada bullish rectangle. Sering pakai juga. Bullish rectangle. Bullish. Bullish. Aku ingat-ingat dulu Pak. Bullish itu artinya yang trend pergerakan marketnya itu naik Pak. Betul. Manduk. Manduk. Ke atas. Kemudian ada rectangle itu. Stagnum lah. Harga-harga stagnum. Nah. Ini. Sebetulnya. Stagnum. Kemudian dia naik ke atas. Break out. Hmm. Namanya bullish rectangle. Ya kan. Kemudian ada namanya bullish pennant. Bullish pennant. Bullish pennant. Ini bullish pennant. Kayak bendera segitiga gitu. Oh. Kalau yang rectangle itu. Ibaratnya dia. Abis power. Bullish. Ada sideways nya dulu Pak. Ada sideways nya dulu Pak. Ada sideways dulu. Yang ini. Bulish rectangle. Kalau ini bullish pennant. Ya ini kayak bendera segitiga. Dari bawah. Ada bendera segitiga. Break out. Bullish pennant. Dan semua ada kebalikannya. Balikannya semuanya ini. Ada kebalikannya. Ada kebalikannya. Kalau dia lagi trend turun. Ada rising width yang terjadi. Kemudian breakout ke bawah. Ya menuruskan gitu. Kemudian juga ada bearish rectangle. Bearish. Ada rectangle. Turun. Ke bawah. Kemudian juga ada yang disebut dengan bearish pennant. Bearish. Bearish. Dan gitu. Artinya simpelnya itu yang continuation ini. Melanjutkan trend yang sedang terjadi. Melanjutkan trend yang sedang terjadi. Pola-pola ini menunjukkan. Kalau trend ini kayaknya akan berlanjut nih. Gitu ya Pak ya. Ada akan terjadi lonjakan harga. Kemana. Bisa reversal. Bisa terus. Kalau ini meneruskan. Trend yang sudah terjadi. Oke. Jelas nih Pak. Jelas. Yang bilateral Pak. Bilateral sebetulnya bisa atas bawah. Bilateral namanya gabi kan. Bilateral apa ya. 2 arah. Dia bisa naik bisa turun. Nah ini. Sering dipakai yang disebut dengan triangle. Triangle? Triangle. 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 Kalau yang disebut dengan ascending triangle. Berarti atasnya itu datar. Triangle segitiga datar. Nah ini kan. Ini arahnya kemana. Bisa naik bisa turun sebetulnya. Kalau kita ambil posisi breakout ke atas. Berarti stop loss nya yang di bawah nih. swing low nya yang dibawah sebagai stop loss kalau kita ngambil posisinya dia entry nya dibawah berarti atasnya stop loss ini yang paling sering pola yang terjadi sebetulnya di apa namanya yang triangle seperti ini ini scanning triangle atasnya datar ada yang disebut dengan descending triangle bedanya apa pak? kalau descending triangle bawahnya yang datar jadi bedanya kalau yang falling atau resting wedge itu dua-duanya masih membentuk segitiga yang ini ada datarnya? ada datarnya coba dong beda dengan ini symmetrical triangle semuanya itu mengarah ke satu kerucut symmetrical sama gitu betul-betul segitiga sudutnya di tengah gitu kalau ke atas dia baik kalau ke bawah kita sell jadi dua arah bisa masuk posisi oke jadi jelas sih pak apa bisa mendeteksi ibaratnya reversal tuh tau gitu ya pak continuation nya juga tau ambilateral jadi juga harus hati-hati tuh pak bisa ke atas bisa ke bawah gitu ya yang paling penting penting itu adalah menjaga risiko menjaga risiko dengan adanya pola ini berarti risiko sudah tertutup kapan saatnya kita masuk kapan saatnya untuk kita keluar jadi tadi istilahnya kapan saatnya kita kabur makanya balik lagi ini ngebantu kita untuk dapetin profit tapi ini ngebantu kita juga buat minimalisi risikonya seperti apa betul oke pak pembahasan hari ini tuh jelas banget ya pak aku udah dapet gambaran kira-kira pola market chart itu seperti apa yang klasik dan ini akan berguna banget buat temen-temen di rumah aku yakin iya tanpa ini kan gampang iya makanya aku mau ngingetin temen-temen untuk subscribe youtube emma effect supaya ngetikin lagi pak video-video penjelasan kita yang seru kayak gini pak iya nah oke sekian pembahasan hari ini sampai jumpa dari upload saya Dwi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati